Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy permana guys Oke jadi di video kali ini gua bakal buat tutorial cara buat speed goib guys ya Nah untuk speed goib ini gua enggak buat permanen ya guys ya Jadi gua harus on GG tanpa script ya gua ya buatnya ya ini gua liatin dulu untuk versinya guys versi versi 4 8 15 ya versi terbaru bawaan Playstore guys nah ini server server Ori ya bukan versi semut ya versi Ori bawaan Playstore guys kayak gua liatin dulu untuk mobilnya ini bisa di semua mobil lagi siap tentunya bisa di semua mobil guys ya bukan hanya mobil ini aja guys ya gua buat beli dulu untuk banyak banturing di sini ya dan untuk HP dan tursinya itu bisa di semua juga guys ya semua mobil juga bisa gesya contohnya di HP turn up 414 atau 313 itu bisa guys ya enggak terpatok di HP dan tursinya guys dan enggak terpatok juga untuk di mobilnya ya ini bisa di semua mobil ya guys ya Oke kita langsung aja ke room guys ini gua main secara privat ya gua main secara privat hanya sebagai buat tutorial saja guys nah ini perhatikan yang olehnya 4900 di server English ya berarti ini enggak akan kelempar kemudian kelempar kemudian ya guys ya kalau misalnya kelempar kemudian itu pasti akan lebih sedikit guys ya yang olehnya kita main secara privat disini jadi untuk step-stepnya teman-teman bisa ikutin ya ini harus ongg ya enggak permanen guys untuk buat speedgoid guys eh di versi yang terbaru ya sebelumnya gua pernah buat itu tapi di versi yang lama ya versi 4814 ya karena setiap versi juga akan beda-beda guys untuk caranya ya ada yang walk masih walk ada yang masih ada yang nggak walk ya di new versi terbaru guys ya Nah disini perhatikan teman-teman untuk mobilnya mobil standar ya tuh ya mobil standar ya kita akan buat di speedgoid ya Nah gua saranin untuk speedgoid ini jangan buat untuk balapan ya kemungkinan nanti teman-teman akan kalah guys kalau untuk buat balapan ya untuk speedgoid Oke pertama teman-teman bisa langsung lihat dulu untuk mengaturannya disini dikarnya kita pakai awd ya pakai awd aja guys ya yang lainnya itu sesuaikan dengan Davis teman-teman ya Nah ininya sesuaikan Oke kita langsung buka GG nya guys kita pilih proses eh game car parking ya lalu kita pilih rentang memory disini kita lihat untuk memori nya disini pakai Anonymous ya guys ya untuk rentang memory kita pakai Anonymous yang kode APP kita pun checklist ya Nah seperti ini kita hanya checklist satu yang ada Anonymous Oke jika sudah kita simpan kita disini masukin untuk kodenya guys untuk kodenya disini masukin angka 2500 guys seperti ini Nah ya untuk nilai pencariannya Oke jika sudah kita klik pencarian baru Nah untuk pilihan jenis data disini teman-teman bisa pilih flood ya Nah ini kita pilih nilai flood ini Oke kita tunggu untuk prosesnya sampai benar-benar kebaca guys Oke untuk prosesnya yang 2500 nilai pencarian sudah kebaca guys ya kalau udah kebaca teman-teman langsung aja edit disini ya kita edit disini menjadi minus 9999 nah seperti ini ya minus 9999 4 kali ya guys ya Nah seperti ini oke jika sudah kita klik ya Nah disini gua akan buat speed goib ya tanpa setting gearbox ya dan lain-lainnya guys ya ini gua liatin ya kita klik gas guys Nah perhatikan di sini nah perhatikan disini ya di RPM ini ya Nah tuh speed goib ini guys ini sesuaikan ya kalau teman-teman mau setting gearbox itu bisa guys ya Nah seperti ini ya kita coba di gear1 nah di gear1 seperti ini ini ya bisa langsung gas secara cepat guys ya tapi kita main secara enggak terlalu cepat ya kita buat cara mobil santai guys Oke nah oke tinggal teman-teman tinggal klik gas aja guys ya kita klik gas nah seperti ini nanti nanti akan naik dengan sendirinya kalau misalnya teman-teman mau rem tinggal klik rem ya kalau untuk berhenti nah otomatis akan berhenti guys nah filmnya tuh ini akan berhenti nah ini akan berhenti guys ini sesuaikan lagi dengan kalian teman-temannya untuk setting gearbox itu bisa guys ya sesuaikan dengan teman-temannya teman-temankan ini gua nggak bisa tinggal untuk gearboxnya ya kita klik gas aja guys nah lihat perhatikan di SVM nya ya terbang coba tinggal gitu guys ya untuk caranya guys ya nah tinggal kita klik rem untuk berhentinya guys Oke mungkin gitu aja guys video saya jangan lupa di like di subscribe dan video selanjutnya juga guys sampai ketemu di next video guys hai hai hai